Ini yang panjang yang penuh, ini yang panjang saya bunuh. Untuk terus memajukan dunia pendidikan di Lombok Tengah, pemerintah daerah Lombok Tengah bersama para guru di Lombok Tengah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pendidikan yang lebih baik dan tanpa diskriminasi antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus seperti tuna netra, tuna rungu, ataupun tuna grahita. Pencanangan pendidikan inklusi ini resmi ditetapkan oleh Direktur-Direkturat Jenderal Pendidikan Dasar Republik Indonesia Prof. Suyanto. Prof. Suyanto menegaskan dengan dicanangkannya Lombok Tengah menjadi tempat pelaksanaan pendidikan inklusi maka akan semakin mempercepat kemajuan Lombok Tengah di bidang pendidikan. Karena dengan tidak adanya diskriminasi perlakuan kepada anak berkebutuhan khusus ABK maka anak-anak ABK tersebut akan semakin terbuka mendapat akses pendidikan yang layak dan setara dengan anak-anak normal lainnya. Sehingga Prof. Suyanto meminta pemerintah daerah Lombok Tengah benar-benar serius melaksanakan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah di Lombok Tengah. Dalam pencanangan pendidikan inklusi ini berbagai kesenian diperagakan oleh siswa sekolah luar biasa di Lombok Tengah mulai dari bernyanyi, puisi, dan berpantumim. Selain itu juga berbagai kerajinan dipamerkan yang merupakan karya dari anak-anak berkebutuhan khusus ABK di Lombok Tengah. Semua ini membuktikan bahwa keterbasan panca indera dan fisik tidak akan menghalangi seorang anak untuk berkreasi dan mendapat pendidikan yang sama dengan anak normal di sekolah siang sama. Ketika kita datang jauh-jauh dari sini, ini kita berharap bahwa lalu seorang anak yang berkebutuhan karena melakukan pendidikan inklusi, anak-anak yang berkebutuhan di Lombok Tengah itu bukan hati-hati seperti itu. Dan itu tadi dia menerima khusus yang reguler. Pak W, yang pendidiknya Pak, ini ada yang khusus ini di sekolah inklusi. Sementara itu di Lombok Tengah terdapat 12 sekolah yang sudah menerapkan pendidikan inklusi dengan menerima anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di sekolah tersebut. Aku berbeda dan aku takkan ingkar. Tim meliputan TV9 Lombok Tengah. Terima kasih.